botak aduh ikhlas ikhlas bodoh ya Allah Oke persanalis ya oke terima kasih banyak salibu ya hari ini teman-teman tebusin let's go tunjukkan kekuatan kalian kekuatan kalian kita akan langsung masuk ke line of down dengan strat yang tampaknya sama ya tidak memakai satu dua dua tetapi memainkan hyper carry sebagai monster monster tidak menjadi pilihan Karina ternyata Pak Mulung kita menanti-nanti tadi di PHP ini Pak Mulung udah langsung ngecewa tadi karena kalau DMDL itu dia aneh-aneh aja hero untuk hyper core nya marbada Uranus lalu ada Karina bersama dengan hisansin juga ada dalam satu tim waktu itu tapi untuk sekarang Karina Karinanya tinggalin terlebih dahulu ada monster yang udah digunakan langsung mengarah ke blue buff tapi Finn kali ini cukup berani ya sangat menggangguan Morit dan langsung first blood flicker dari R7 yang langsung mengamankan nge-secure gitu aja Albertnya juga sekarang masih dari tibusin diamankan begitu saja Hilda nya tidak berhasil mengamankan papirunya Phoenix ya sekarang dikejar lagi dimanjut Traceless masih ada rumputan yang membuat darah dari emak-emak kawasan ini kembali penuh Hilda nya selamat karena tadi mencoba untuk mengganggu satu blue buff tapi yang harusnya diambil oleh hisansin untungnya berhasil diambil dan dia pun udah kehilangan momen tapi di tempat lain Moskow udah kehilangan nyawanya sekali harus lebih berhati-hati lagi karena kita tahu range dari Moskow untuk melakukan sebuah tembakan ataupun penetrasi cara lawan nggak sejauh dari maksmen-maksmen lainnya yes bener banget sangat amat pendek pendek banget ya lemparan tombak kecuali kalau tombakan terkotakan provinsi udah dikuarin buset itu jauh banget tapi kali ini finnya mencoba masuk ke bagian dalam masuk terlalu jauh sendirian hilang sudah gangguan dari fin hanya yang mengakibatkan ada pergitaran waktu agak bisa untuk untuk mengharus tapi masih belum bisa memberikan demikian cukup maksimal dan whisky diam-diam mencuri pelubah dari tim aura fire iya satu blue buff lagi dari aura fire berhasil diambil terlihat perbedaan goal yang udah terjadi ada sekitar seribuan tapi untuk kali ini red buff akan berhasil diambil oleh Hai karena untuk level udah ketinggalan dua level dari bagian bawah terlalu jadi pertempuran cukup kuat kali ini Kyle bisakah bertahan tapi ternyata tidak bisa dikroyok oleh dua orang sekaligus dan yang nge-secure nya ternyata Albert dengan menggunakan ultimatenya mendapatkan last hit di saat-saat rakir Kyle bernafas tadi di bawah iya dan itu adalah sebuah keuntungan lagi untuk Kalben nanti tapi lemon masih berputar-putar aja jangan ada yang mendekat karena nantinya struman akan sangat-sangat sangat menyakitkan Yudora loh mendadak ada DM PLC senap mantep-mantep Albert masih mencoba untuk farming diberikan space ini mirip banget sama gameplay dari Iva sebelum terkira-kira bawah masih ejector glamour gitu saja whisky-nya kepanasan terbakar dan tidak ada flikertan pakai tadi iya terjadi malfunction di tubuh robot kecil yang digunakan oleh Alice tersebut asli mati mandiin tapi sekarang jungle-nya di ambil jungle-nya diambil oleh Albert berhasil walaupun tadi ada lethal kontennya apa ya ya setidaknya sekur lah ya nggak sekur tapi ternyata ya udah itu menjadi mirip Albert Phoenix dan juga fansrong ada di bagian tengah hanya melihat dari kejauhan Albert masih bebas untuk melakukan farming-an ada satu Lito Wonder kali ini yang nganggur akankah menjadi sebuah pancingan yang telah ditunggu oleh cahe dan juga daerah tapi di bagian bawah ada Raging Saint Rom yang langsung lompat ke bagian depan masih miss selamat sudah Kyle untuk sementara ya seperti shocker juga sudah dikeluarkan nampaknya berbeda ini masih level lima monster berbeda tiga level sedangkan finnya bermain musuh banget dengan emblem tank yang dia miliki dan dia selalu maju ketika dari sekarat dia langsung jongkok lagi quicksand guard dapetin darah lagi menunggu darah rumputan dan high-nya bener-bener di habisin di awal-awal seperti yang aku bilang mirip banget sama gameplaynya ethos bedanya adalah fin yang memakai tanknya itu si halid ya kalau tadi si itu dia pakai Hilda dan ini benar-benar sangat mengganggu Kalifin sangat sedang ini bagian depan memberikan sebuah meter setapi untuk Alino langsung di gas habis saja apakah dia bertahan gak ternyata langsung hilang dengan cepat Meteor shower memandikan tapi di bagian belakang ada satu asam force langsung nabrak arah cang-cangg-nya bisa mundur tapi blue buff nggak selamat masih ada retribution diamantimus aja oleh seorang Albertnya sedangkan Kira dan R7 masih berduaan letal counter jalan-jalan ke Banjar hajar sama seorang R7 selesai di arah atasnya walaik Oke itu tadi ada satu letal counter ke arah daerah tapi di bottom lain pertemuan antara tamus dan juga jauh head masih belum berakhir di bagian atas kali kita lihat R7 dan juga Kira di lompat di lantuk semua kombonya ada di lemon si Eudora cantik yang jalannya pelan banget Albert jadi mandi Metro shower dia lagi itu saja final semuanya lagi R7 juga langsung muter muter dihajar nggak ada letal counter masih bisa bisa ternyata ih nggak nyampe flicker R7 alisi pro player pucin mendapatkan killnya tadi walaik gua pikir bakal mundur tapi ternyata dia masih punya flicker dan juga ada satu cyclone sebelum tapi di bagian bawah kita lihat Albert mendapatkan sebuah tekanan mengakibatkan satu bar SP tersisa tapi itu pun belum bisa menumbangkan Albert turtle menjadi santapan selanjutnya wow 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 dia jar habis-habisan mendapatkan satu keren di arah atas masih bisa umur dipersihkan juga level tujuh jadi fans rongnya terkena stun masih tebal sangat tebal coba tukijek dan dilempar terkastan dan masih bisa kabur santu aja whisky ya tapi tadi udah berhasil langsung aja dan untuk sekarang jangklenya diminan weh Albert udah bisa bos udah bisa tas tas setelah berminggu-minggu woi RR kita tas tas Albert akhirnya muncul ya ya ha hai sudah mulai nyaman dan sudah sudah mulai tidak udah apa lagi kayaknya ya Albert ya tidak ketekan lagi ya iya udah udah mulai santui santui gitu ya udah chill banget dia sekarang chill banner walai ha hai tapi tadi kita lihatnya Johan langsung mentop ke arah dinding akibat bertemu Moskow layaknya lukisan Mona Lisa ya untungnya damage dari Moskow belum terlalu besar enggak mengakibatkan Johan masih bisa selamat bluebub kali ini di-infet lagi ada redri ada redri di redri begitu aja mereka pun harus merelakan bluebubnya untuk kesekian kali diambil oleh RR bener sekali di arah mid lane sudah ada satu katapun dibersihkan harusnya dengan tas 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 juga ada skret-skret Udil coba tuh dapetin redpuffnya sekarang atau orange buffnya masih ada second foot di taunting lagi atas tas 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 sama seorang Finn sekarang semuanya sudah mengeluarkan jurus tas tas dari tim Andrew tuh gelar gelar ini di lapangan bola tuh setas tas 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 ayo main futsal-futsal ya kan kan dah siap Pak di kontes oh iya sih oh untuk itu sorry call-nya ya iya itu ada lapangan futsal tapi untuk sekarang terjadi pertempuran di bagian bawah level 8 dan juga level 10 whisking bisakah dia membabat habis namun yang ada depannya uuuur ini stansomnya masih miss Phoenix yang memacu tapi tidak ada rasa dan langsung jalan-jalan kembangan rancar oleh R7 si bucin yang mendapatkan poin kill lagi mengamankan di sekir-sekir saja finnya maju karena depan Oh masih ada flingkar harusnya masih bisa kabur karena belakang dan masih bisa tuh survive dan tidak ada tas tas kali ini dari Albert juga mencoba membersihkan mid-nya Oh terkena Thunderstruck kembali lagi bersihkan turetnya Oh ada di Albert tidak ada flingkar tidak ada pilihan karena kamu pakai retribusi harus hati-hati iya 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 harus hati-hati walaupun tadi baik sebelumnya kita lihat di bagian atas tapi kalian akan kalian akan juga langsung menghajar lagi yang ada di bagian depan tapi ternyata masih selamat dimajuin dimajuin Pak disihkan habis oleh Balbon ada tiga orang di depan depannya disihkan Kak akankah dia bertahan tapi ternyata malah Balbon yang langsung bonyok habis-habisan salah perhitungan bahkan lemonya juga udah pikir karena depan harus serang itu saja langsung ada Albert yang membackup dan langsung diamankan poin killnya Eudora si cantik yang jalannya lambat banget itu hati yang jalannya lambat kalau didekatin juga langsung nyetrum wow ngeri ngeri banget ngeri panar walai maaf teman-teman walai ya maaf-maaf teman-teman Artifin ya walai-walai dapet lagi nih tuh kan gak dikasih babnya atas bawah wal aduh yang satu kenyang banget ama untuk sekarang udah habis di atas dan juga di bawah inner tariknya menyisahkan ya bentar aja di bagian tengah inner tariknya masih tersisa tapi berapa lama lagi itu bisa bertahan sekarang udah masuk ke menit ke-10 dari Aura mereka harus bisa mengambil momentum untuk membalikan keadaan karena lama-kelamaan akan semakin pahit lagi damage dari Albert dan moskopnya juga harusnya akan semakin pahit juga damagenya yes 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 benar sekali dan kita akan melihat dari arah kill yang tampaknya langsung komik sekarang loh walau hampir hampir aja letak ditombak antar kota-antar provinsinya mengenai ke arah Lord untuk sisi golnya berbanding cukup jauh 9000 dan juga 5600 ada dua item jaraknya disitu ya hmmm ada B.O.D. lalu ada endless battle ada reforma ini kemana lagi DHS udah pasti udah pasti DHS Lemon Electric Arrow Thunders Rakdi setrum Chang'e ini langsung kemeteran badannya dan dicabut nyawanya langsung si Chang'e tadi dari tengah atas-atas dari Salah Albert yang langsung maju lagi Lemon ada stickernya dari Phoenix terus mencabut-cabut lagi mencabut dapetin tuh rednya ada satu kata-kata-kata putih kayaknya gak bisa dia harus tumbang tadi di arah tengah kata putihnya move ke arah bawah Papulung ini dia yang move ke arah bawah udah lagi langsung aja tadi ada ternyata belum keluar tanda stak ya dan juga untuk Ibertar udah langsung ditumbangkan tapi sepertinya Lord gak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi hanya saja dua ini biter tarik udah tumbang dan ini dia ghostu ini biter tarik yang ke 3 oke langsung dihilangkan aja kah hehehe ada fin kuiksen kan nepe disana ada kuiksen kan disana langsung dikeluarkan rediksen stromnya I can show you the world dia langsung nge-start satu orang sudah mulai dikeluarkan lagi rejektor gak berhasil ternyata hanya sedikit menyapa dari whisking icul flicker samlekom gak ada yang terlempar tadi ya tidak ada yang 3 point shoot langsung ke arah kerumunan dari rekan-rekan yang ada di RRK Hoshi tapi hanya saja sekarang udah gundul banget ini biar tertariknya mereka harus melakukan egoisasi tapi itu nanti akan terjadi gini hati hule22 tas-tas lagi jombok lagi nah itu dia lagi ngumpulin pasir-pasir yang ada di land of Johnnya lumayan nanti kalau dijual per kubik duit-duitnya bisa jadi tabungan juga tapi sepertinya ini mengajak anak-anak Aura main futsal yosok atuh sini putra beda Pak itu kan parkir asik tuh ya ada WN juga yang udah diambil oleh Haik 7500 11,8 kak berbanding 7500 lama-kelamaan nantinya akan Moskov bisa menggendong timnya karena dia nanti akan memiliki dia langsung tanda seret Wow bener banget langsung kayak gitu tadi udah sakit banget sekarang lagi saya lompat ke depan akan kau udah ada pekapan langsung di rekan-rekannya ada di bagian belakang Albert memberikan panah-panah cintanya tapi ternyata masih bisa bertahan tamu di bagian depan ada mountain choker juga dikeluarkan guna untuk mengusir tapi ternyata tidak ada minion harus sabar lagi sekarang 25 detik Lorne tinggal menunggu momennya R7 lethal counter flicker nih kita lihat aja nih kita tunggu momennya ya apakah dia dapet lemon uh dia mengincer cangahnya terus menerus langsung like arrow nya langsung maju lagi karena depan belum berhasil tidak ada minion lagi dan 8 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul retreat sudah langsung ade pencet sama teman-teman dari arah Kyoshi mereka lebih milih untuk dapetin Lord yang terlalu biar bisa mempus lebih muda iya Oh oke ya di sana berhasil mendapatkan satu orang ataupun tadi Udora yang langsung mengeksekusi satu hero dari Aura Fire dan Kyle menjadi korbannya biar kalian... masih belum muncul lagi masih nunggu 24 duty Ini waktu tepat juga untuk mereka dapetin kemenangannya. Walaupun hanya 4 orang karena 11 detik lagi, Finn. Baru muncul di line of down. Coba untuk menunggu. Tapi hikenya tadi untuk Raptor Macetnya masih level 2 deh kayaknya tuh ya. Belum di level 3-in loh. Tapi untuk sekarang langsung aja Meteor Shower. Langsung dihilangkan aja setelah HP lagi. Tapi tersebut kali ini Whiskey bisa gak dipertahan. Masih aman semuanya. Masih slow untuk masalah tempo-nya. Ada Queen Swing yang langsung diambil. Tapi untuk anak-anak Hoshi gak mau terlalu maju lagi. Tapi ini Minion Wave-nya masih Super Minion. Bersama dengan Finn. Lihat si Aladdin dengan skusirnya kalau gak tepang pulung. Mencoba untuk masuk pelan-pelan. Kita lihat juga di arah atas. Sudah mulai masuk terkena stun. Diajar lagi. Belum dikeluarkan Regis Stathrom yang baru. Karena I can show you the world. Tidak ada yang terkena stun. Dan langsung eject. Terbegitu saja. Dan sama Force juga. Dilangkap gitu saja. Satu orang tumpang. Mau coba maju lagi. Dan serang Finn-nya. Meteor Shower-nya gak ada ternyata. Belum dikeluarkan. Tapi unstoppable dari Sang Lemon. Arar Q Alien Lemon. Dan masih bisa ditahan aura fire dengan api yang membara. Masih bisa menahan wave-nya walai. Benar sekali. Walaupun tadi kita lihat. Ada sebuah pergerakan yang salah. Tadi dari Heira. Gimana dia kehilangan momen di saat ini maju. Dan langsung hilang. Mumpennya habis dibalikin begitu saja. Wow. Tapi ini dari arah lagi juga bingung. Untuk masuknya seperti apa caranya ya. Timan diintaka terus. Lalu masih ada moskop. Benya atas pengengi banget juga. Perih. Aduh perih. Panas banget. Akhirnya hardang-hardang-hardang. Tapi Finn. Quick Sand Guard di depan umum. Tempat di depan anak-anak dari Aura Fire. Wet Minen udah mulai masuk lagi. Rekir. Sain-sain. Tadi langsung lompak ke bagian depan. Sangin banget. Inferno pun langsung dikeluarkan. Begitu saja. Terjadi pertempuran antar geng kali ini di bagian tengah. Belum ada yang membang. Tapi ternyata tamusnya menjadi korban yang pertama. Dan Finn pun gak bisa bertahan. Fahmo ya. Wow. What? Masih bisa ditahan ternyata walai. Menuju menit ke-18. 17 menit 30. Dan Aura Fire dengan api yang sangat membara. Dan juga penempatan posisi yang sama-sama baik. Jadi teman-teman Aura Fire walaupun harus menembangkan Kyle berkali-kali. Tapi it's okay. Phoenix-nya tebal banget. Dan fan strong-nya sakit walau. Iya pak ini fan strong-nya sakit banget. Dengan metal shower yang udah keluarkan dari tadi. Belum lagi hike. Kali ini bisa dibilang lah. Mungkin itemnya juga udah full ya. Untuk sekarang di menit yang ke-17 ini. Mungkin agak sedikit berimbang dari masalah damage. Hanya saja untuk masalah objektivitas dari masing-masing tarut yang ada. Kita lihat. Udah gundul-gundul pacul-cul nih ayah. Untuk Aura Fire. Dan pertanyaan berikutnya. Apa itu? Gimana Lemon bisa 6-0 sama kayak Albert? Asisnya sama lagi. 6-0, 10-nya hyper carry. Iyudora apa walaik? Item-item setruman semua yang dia ambil di situ. Lainin terancang, COD. Terus dia bikin jenis one juga. Ini harusnya dia. Entah dia item terakhirnya mau bikin. Oh, biar full down-nya lebih cepat. Udah ada bleating time setruman. Ini akan terjadi di mana-mana. Tapi Finn coba lihat. Dia membiarkan dirinya dicolek-colek oleh Keira. Dan cukup tidak berasa tadi ya. Damage yang dikeluarkan oleh Keira. Red buff. Akankah ini menjadi red buff pertama untuk Haik? Iya berhasil. Hore, finally Haik mendapatkan red buff. Dan ini adalah lot maksimal. Unit 18, uh, damage Lemon. Benar-benar sakit banget. Dengan efek dari lane yang terancang juga diamankan. Oleh Whisky ngijul. Oh, ini sentrometer kena Hilda. Hilda masih ada purify, dikejar lagi. Mencoba untuk lari lagi. Masih Tissa untuk lari. Dan damage-nya sakit banget. Dan dari sarang Van Strong-nya. Ini Lemon emang dia benar-benar mengincar dari canggihnya sih. Tapi canggihnya posisinya semakin jauh. Iya. Semakin dikejar, semakin jauh. Semakin dikejar. Semakin kau jauh. Nah, namanya-nya tak, 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 tak. Oke lanjut lagi. Immortal pun kali ini diambil oleh Phoenix. Keira masih berlarian layak-layak Yes, Lordnya juga sudah mulai masuk Albert ya diincer oleh Phoenix Ya, Pinnya belum mengarung timetnya Lemon yang mengincer ke high-nya Tapi Lemon yang kali ini harus lumpang Dan Moskopia masih bisa survive Dan bahkan masih bisa ditahan lagi walai Masih bisa menuju menit ke-20 Aura Fire Dengan api yang sangat pembara Menahan berkari-kari serangan Dari Sang Raja Oh my God Oh my God Ini dia Aura Fire Mereka benar-benar on fire Untuk hari ini Walaupun mereka gak memiliki lagi Satu pun tarit Sejauh ini 20 menit Hoshi tidak bisa menembus Lapisan terakhir pertahanan Diblikin oleh Aura Fire Dan sekarang mereka perlahan untuk maju ke depan Langsung dimandiin begitu aja Tapi Pin masih terlalu thank you Untuk Fun Strong Di lain sisi Ada Whisking yang bertemu dengan Hilda Saling getok tapi tidak saling menumbangkan Benar sekali Even hanya mati pun Kayaknya tadi masih bisa ditahan sama Cange Jadi masih bisa ditahan wave minionnya Dari arah tengah Atas bawah depan belakang Kiri bawah kanan Atas kiri bawah kanan Semuanya Masih bisa ditahan Gila men Gila ini Aura Pertahanan saya kuat banget Mendadak setelah mereka kehilangan semuanya Setelah mereka kehilangan semua Taretnya Terkadang Ketika kita merasa kehilangan Disitu kita akan merasa lebih kuat Jauh lebih kuat lagi Ya Allah Berarti momen-momen Dimana kita merasa kehilangan itu Mau gak mau harus dihadapi nih ya teman-teman Kayak tas 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 Ternyata beneran recall Aura tas tas raja dari recall Iya Ryan lagi taunting maaf Iya maaf Emang recall bang tadi bang Pinix ya dikroyok Sangat tebal Cukup tebal Pancung ya maju Dilawan pinnya Dipancung begitu saja Dibalik lagi sama resepon yang gak ternyata Gila MPL Arena mana suaranya Wuhuuu Gila ini pengaruh Aura payan dan juga arah Kihoshi ya Dimana tadi pinnya Hampir aja terciduk Berubah langsung ke summit Jadi byblade tadi ya Balmond muter baik Nerobos langsung ke arah anak-anak Aura Fire Phoenix Dengan menggunakan hildanya Stacknya udah ada setengah Di bagian dalam merumputan Walaupun tidak ada rumput yang bergoyang pinnya Berhasil Digetok dan juga kabur Yes mengingatkan saja Buat walaiku yang sedang menonton Sudah 23.000 likes 100.000 likes Ingat Pak Pulung Juga Oji Kemudian KB Semua caster analis Semua awal juga Yang cowok-cowok akan botak Ketika likesnya sudah menyentuh Angka 100.000 Let's go online Kasih paham aja Sampai match ketiga terakhir 100.000 kita semua caster Dan analis botak Lontes seperti Kornet Aduh Aduh ya Allah Karena kita para caster juga tidak mau gitu kan Kayak mereka udah solid nih Kita juga caster udah solid dong Kornet botak kayak lain botak Bener Botak berarti Kalau kata KB Beli warung di gas Gas Koderen katanya mau ikut ya Koderen iya gitu Katanya tadi pengen ikut Pengen solid juga katanya Gak koderen beda 2000 Oh koderen berapa Oke back to the game Kita akan melihat Meteor Shower Ya R7 berhasil Mengamankan Red Buff-nya Phoenix Walaupun dia ajar berkali-kali Tapi masih sangat tebal Leponnya juga Sekarang One for it Masih bisa Apakah ada tombak Masih sekarang kiranya Masih bisa untuk bertahan Dapatin darah tambahannya Winnya Masih bisa cocok Dia quicksand guard-nya Juga berhasil Udah mengamankan dirinya Menambahkan darahnya Dan bahkan masih Selamat sentosa Untuk kedua tim Wala What Quicksand guard-nya macam apa itu Di jenis pingat tinggi banget Tapi ternyata ejector Tadi berhasil Untuk mendapatkan Immortal yang pecah Berhasilkan dia selamat Tapi ternyata finish Masih bisa lari Lethal counter-nya miss Dan juga Kailang sekarang Masuk ke bagian depan Belum ada ejector selanjutnya Oh my god 24 menit Pertandingan Dan Sang Raja Masih belum bisa Untuk menembus pertahanan Dari aura fire Yang semakin panas Gak dapet One more Oke didapatkan Lordnya sudah menunggu Come here Anak-anakku sayang Sentuh aku Goda aku Dan tidak ada yang Mau menggoda mereka Bahkan Phoenix ya Di menit 24 pun Hanya ada stack 5 Karena ini Dari aura-raku Sudah tebal-tebal semua Dan mereka sulit banget Untuk didapatkan Even kalau mereka Mau dapetin point kill Itu pasti lebih ke arah Albert-nya Atau Lemon deh Tapi pertanyaannya Gimana Gimana caranya pak Sulit banget Ini udah ada tembok Cina Tembok Berlin Tembok apalagi Semuanya bajaringan Semuanya banyak banget Dan juga Finn Kali ini maju Ke bagian depan Sendirian Karena dia pede banget HP-nya tinggi Dan juga armor-nya Tinggi banget Dia pede di bagian depan Sendirian Sudah ada serangan Yang terjadi Rekin-saintem dikeluarkan Masih bisa kabur Ada tombak antar-kotantar provinsi Juga langsung dikeluarkan Tapi dipacul Masih bisa lari Lagi Finn-nya Masih bisa lari Survive Bertahan Semua bermain Sangat aman Menjaga posisinya Dengan baik Karena satu Kesalahan kecil saja Bisa merusak segalanya Sudah mulai Dihajar lagi Lord Ini Lord Sudah maksimal Dan ini Lord Yang ketiga Atau keempat Eh keempat ya Sudah keempat kan Oh share Sudah keempat Oke Lemonnya diincir Masih bisa kabur Kebelakang Keiranya juga Tapi sini KLS karat Masih bisa Dengan inferno Bahkan Mereka berhasil Memecahkan dirinya Mortalia pecah Masih bisa bertahan Keiranya juga Masih dapetin Upsop lagi Dari Athena shieldnya Berkali-kali Teamfight Dan tidak ada yang Tumbang Sehat semuanya Doa dari para fans Support Untuk mendoakan mereka Semua sehat Walafiat Terjadi di game ini Wai Benar sekali Terjadi di game ini Udah 25 menit Akankah mengalahkan Rekor yang kemarin 36 menit ya 36 menit kemarin 36 36 menit kemarin Jangan depan Jangan trus Dia tunggakan begitu saja Ternyata sama Goror Lemon Sang aliennya Masih mencoba Untuk minta lagi Ke kubur belakangnya Hainya Mencoba untuk kesan Dan Lord Diamankan oleh Jowheadnya Dizar lagi Di balikin lagi Dan langsung Dapat yang begitu saja Jowheadnya Menamakan poin kill Hainya Dengan damage Cukup tinggi Tapi Keira Apa yang kamu lakukan Kenapa kamu Baju sendirian Ketika banyak Sepanj Teman Kamu di belakang Dan mungkin Ini kesalahan Yang aku bilang Kesalahan kecil yang berakibat fatal. Dan mencapai kebicar lagi Phoenix-nya juga. Dan sisa Moskov sendirian. Nggak bisa bertahan. Dan 26 menit pertandingan ini lah dia Arar Kiyohsi. Arar Kiyohsi mendapatkan game yang pertama. 26 menit sebuah kesalahan kecil di akhir game. Mengakibatkan mereka harus menelan pil kekalahan lagi di game yang pertama.